Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Cefudimaksu Kali ini Saya akan melanjutkan Pembahasan Dari video sebelumnya Tentang strategi pemasaran Oke langsung saja Secara umum Ada 4 tujuan strategi pemasaran Diantaranya adalah Yang pertama Untuk meningkatkan Kualitas koordinasi Antara personil dalam tim pemasaran Adanya strategi pemasaran Akan menggerakkan personil Yang bertanggung jawab Untuk melaksanakannya dengan demikian Maka koordinasi akan terjalin Dan terlanjut dengan baik Antara personil dalam divisi pemasaran Di sebuah perusahaan Yang kedua Sebagai alat ukur kinerja Berdasarkan standar prestasi Yang telah ditentukan Strategi pemasaran Yang didesain sedemikian rupa Dapat memantau kualitas kerja Para personilnya Yang diada di dalamnya Sehingga selain sebagai sistem Pemasaran produk baik barang ataupun jasa Strategi pemasaran juga berguna Sebagai alat ukur Bagi kinerja tim yang ada di dalamnya Yang ketiga Sebagai dasar Dalam mengambil Keputusan pemasaran Secara logis Strategi pemasaran Dibuat untuk membantu perusahaan Mengenali dan merumuskan Masalah yang ada Dalam target pasar Sehingga bisa Menyusun kesimpulan yang logis Kesimpulan tersebut Nantinya bisa digunakan Untuk membuat strategi pemasaran Yang keempat Untuk meningkatkan kemampuan Dalam beradaptasi Bila terjadi perubahan Dalam pemasaran Dalam menjelaskan sebuah usaha Pastilah perusahaan Akan mengalami banyak perubahan kondisi Sebagai contohnya Yang pertama Perubahan tingkat ekonomi Yang akan memengaruhi daya beli masyarakat Strategi pemasaran Dibuat untuk meningkatkan Kemampuan manajemen Dalam menghadapi Perubahan Perubahan kondisi Yang terjadi Kapan saja Kunci utama Konsep pemasaran Dan marketing strategi Adalah Mencapai Kepuasan pelanggan Pada dasarnya Tujuan akhir Dari marketing Atau pemasaran itu Tetapi Akan Tetap akan bermuara Pada tercapainya Kepuasan konsumen Nah berikut ini Adalah konsep-konsep Dalam menjalankan Strategi pemasaran Yang pertama Segmentasi pasar Perilaku konsumen Tidaklah sama Masing-masing Memiliki selera Dan kebiasaan Yang berbeda Nah untuk itulah Perlu adanya Pembuatan klasifikasi Atau segmen Target pasar Yang akan Disasar Dari target market Yang masih tergib Harus dirumuskan Untuk menjadi Target yang homogen Yang kedua Market positioning Tidak ada perusahaan Yang bisa menguasai Seluruh pasar Nah Untuk itulah Perusahaan harus Mempunyai pola spesifik Untuk mendapatkan Posisi kuat Dalam pasar Yaitu Dengan memilih Segmen yang Paling menguntungkan Dengan memilih Pasar yang tepat Maka nilai penjualan Akan menjadi lebih baik Yang ketiga Market entry strategy Adalah Strategi perusahaan Untuk bisa masuk Pada segmen Pasar tertentu Nah konsep ini Bisa dilakukan Dengan melalui Tiga cara Yaitu Membeli perusahaan Dari orang lain Mengembangkan Pengembangan dalam perusahaan Atau menjalin Kerjasama produktif Dengan perusahaan lainnya Oke lanjut Yang keempat Strategi pada marketing mix Adalah Kumpulan dari beberapa variable Yang telah digunakan perusahaan Untuk mempengaruhi konsumen Variable tersebut Antara lain adalah Product Harga Tempat Promosi Tingkat partisipasi Proses Dan psikologi konsumen Yang kelima Timing strategi Atau waktu yang tepat Agar strategi pemasaran Yang dibuat Bisa berjalan dengan efektif Dan menghasilkan output Yang memuaskan Maka perusahaan Harus tahu Kapan Waktu yang tepat Untuk menjalankannya Perusahaan perlu melakukan Berbagai persiapan yang baik Di bidang produksi Dan menentukan Waktu yang tepat Untuk mendistribusikan Produk pasar Terima kasih telah menonton